Di zaman yang serba digital, makin banyak aja ya anak muda yang berkarya melalui jejaring sosial media yang biasa disebut selebgram, influencer, youtuber, kini ada lagi, tiktokers. Eh eh, tapi belakangan ada seorang tiktokers yang menarik perhatian lho, Fadlan Holau. Seorang tiktokers berusia 20 tahun yang hobi banget memparodikan pelayan toko saat melayani customernya. Ia membuat heboh lantaran postingan terakhirnya yang mengalami stres sampai ingin melakukan percobaan bunuh diri. Berbeda dengan konten-konten lucu yang biasa ia posting, kira-kira Fadlan lagi stres kenapa ya? Yuk Fadlan tenangkan diri, jangan jadikan stres membuat pikiranmu tidak jernih. Apalagi sampai gelap mata sampai ingin melakukan percobaan bunuh diri. Sabar, Fadlan sempat memposting sebuah foto tangan yang tersayat dan balkon yang sepertinya dari ketinggian yang sangat tinggi. Wajah sembah pun juga ia tampilkan. Untuk Fadlan dan netizen semua, yuk masalah pasti ada solusinya. Semoga apapun masalah yang sedang dialami Fadlan dapat terselesaikan ya. Amin. Jangan pernah berpikir untuk mengambil jalan singkat, first thing first. Karena postingannya tersebut, Fadlan pun akhirnya memberikan klarifikasi dan meminta maaf atas postingannya tersebut. Yuk netizen. Makanya biar gak stres, subscribe Viral Indo aja. Biar terhibur dan dapat berita update terus. Karena tempatnya berita viral terkini ya cuma di Viral Indo. Biar terhibur dan dapat berita terkini ya cuma di Viral Indo.